Makanya isi kandungannya anak Maria itu manusia atau monyet? Ya kalau monyet yang kandungnya, monyet isinya. Adakah monyet yang lahirkan manusia? Saya tanya baik-baik loh. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Kalau Maria yang sepupu saya, manusia anaknya. Dengan sekalah tidak hormat, saya persilahkan Anda menganggah dibawa. Oke, silakan menganggah dibawa. Mudah-mudahan setelah Anda menganggah dibawa, Anda dapat ilmu. Tanya baik-baik kemana-mana gitu ya. Oke, lanjut Per. Silakan Anda sekali lagi, silakan Anda menganggah dibawa. Mudah-mudahan Anda bisa bernafas, menyimak diskusi ini supaya Anda nyambung bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Selamat malam, Bang Salaman, Bang Elon. Selamat malam. Selamat malam. Bang Elon. Iya, Bang Elon dari musim apa akhir-akhir? Bang Elon. Ateis. Ah? Ateis? Ateis. Oh. Iya. Turun aja lah. Turun aja lah. Turun aja. Kan disini. Kan disini diskusinya buat orang yang beragama, dia ngeberagama. Tidak apa-apa sih sebenarnya, tanya dulu sebelum Ateis, tadinya agama apa. Kalau dia mengaku Ateis, kan bisa kita tes bagaimana ilmu filsafatnya kan gitu. Orang Ateis itu pasti pinter, pinter berpikir, ya. Tapi berpikirnya kebablasan, karena filsafat. Itu aja lah. Lanjut. Iya, Bang Sarahman. Iya. Iya, sebentar Bang Sarahman aku sampai dulu. Bang Handi. Sangat maaf, Bang Handi. Ini ada nih Ateis ini. Elon Ateis, anda Ateis, betul. Elon. Elon. Malah dia mau di-fes Ateisnya. Udah turunin. Go to hell. Elon. Yaudah, terusin. Ini tes dulu kalau di-fes, pinter apa kagak gitu loh. Iya, Bang Handi. Bang Handi apa nih? Selamat malam, Bang Handi Ermawan. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang Handi. Ini ada yang mau disampaikan, Bang Handi? Iya, bukan mau menyampaikan. Ini kan, saya mau bertanya, Pak. Udah di sini. Buat tanya kepada siapa, Pak. Di. Tanya siapa, Bang-baung, Ferry. Apa yang mau ditanya? Ini kan saya... Oke, jadi kan kemarin saya tuh sedikit ngebaca ya. Di mana, di... Apa sih? Bibelnya orang Kristen. Kanditok, silakan. Kanditok, silakan. Kanditok, ada Pak Antoni Saraman itu. Kanditok, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Saraman. Kalau ngomongin Bible, mungkin... Enggak apa-apa, Naik. Atheisme itu lawannya adalah skeptisme. Jadi, orang ini kalau sudah memahami... Yang bermakna skeptis itu menandakan bahwa keraguan-keraguan tentang suatu kenyataan. Jadi, pola berpikir kita akan membuka lebih cakrawala berpikir kita. Bagaimana kita mempercayai sesuatu, sementara tidak ada guideline-nya, tidak ada petunjuk faktual, visual. Hanya mengimplementasikan indera pancanya, pancanya inderanya, bahwa sesuatu itu tidak ada. Kemudian dibahas. Sehingga dia tidak akan percaya karena tidak menemukan manual book atau guideline. Nah, guideline ini, kalau kita masuk konteks dalam agama, religion, itu pasti ada yang disebut dengan kitab suci. Agama itu identik dengan kitab suci. Tidak mungkin ada agama tidak punya kitab suci. Jadi, kalau kita memang memahami istilah ateisme, lawannya adalah skeptis. Skeptis ini menandakan bahwa manusia itu sudah melepaskan diri dari sesuatu. Mungkin Bang Elon tadi yang mengatakan, saya ateis. Background-nya sudah pasti ada buku yang dia pelajari, yang diyakini itu adalah kitab suci. Ternyata perkataan yang katanya, 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 nonsen dalam hal pembuktian. Tetapi pada saat pun, diajari dalam Al-Quran. Bagaimana kita itu tidak percaya kepada orang kafir. Satu. Tapi percayalah kepada Allah. Allah Azza wa Zala menurunkan kejahatuan kita ini ada. Bahkan penciptaan manusia pertama, kisah-kisah sejarah manusia dulu-dulu kala, kemudian masa sekarang, dan masa yang jelas ada ciri-ciri fundamentalik, yaitu autentifikasi. Benar tidak sih ini dari Tuhan? Terus manusia mana yang bisa menciptakan seperti Al-Quran ini? Yang membuat seperti kitab suci ini? Tapi kalau Bible, yang saya bandingkan dengan Bible, mohon maaf, Pak Saraman. Bible, sudah kita ketuli bahwa tulisan yang dikatakan karangan Paulus, karangan Markus, Lukas, Johannes, Markus, kemudian pengakuan dari Paulus, menulis, menggunakan juru tulis. Kemudian Lukas mengumumkan bahwa ini untuk Teovilus, kita melihat bahwa skeptisme itu ternyata dibuktikan dengan perkataan ini dari manusia. Bukan dari Tuhan. kalau kita mau berbicara tentang rasionalis, berhubungan dengan religion, bahwa kitab suci itu yang dinamakan kitab suci yang apa-apa? Satu, pastinya tidak kontradiksi. Dua, tidak pernah berubah. Kitab suci Al-Quran itu menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Kalau Torah, Zabur, Injil, Al-Quran memverifikasi bahwa itu Allah menurunkan Al-Quran, memverifikasi bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya itu, namun pada zaman Nabi-Nabi yang diutusnya itu ada umat yang memang telah merubah-rubah. Jadi, makanya Al-Quran ini ya perlu kita cek, perlu pelajari, gitu. Saya rasa itu, ya, sama saya. Lanjut. Sekarang kita format lagi ya, teman-teman ya. Topiknya sederhanakan saja. Gitu lho. Kenali dulu sang pecipta itu. Itu aja dulu. Silahkan, Pak Anthony. Sebenarnya Tuhan Kristen berapa sih? Satu apa tiga, gitu lho. Bingung gue dari dulu ini, Pak Anthony. Ada Bapak Putra Rokudus, gitu lho. Ayo, Pak Anthony, mau gue? Silahkan. Bagus tadi penelitian-penelitiannya tentang kitab-kitab itu, ya. Tapi inilah yang kita jaga jangan sampai nanti kalau memang kitab Kristen kalian selalu bergugat kitab Kristen. Ya. Jadi katanya asli dari Tuhan. Dari mana asalnya Quran itu apakah diturunkan sudah berbentuk tulisan atau gimana? Sedangkan Muhammad pada waktu itu bertapa di Gua Hira dan yang yang dipelisitkan yang dipelisitkan. yang saya bingung. Oke, saya jawab dulu ya, Pak Anthony. Kalau bertanya itu jangan menambah pendapat. Saya tidak menambah. Tidak. menambah pendapatan di Gua Hira di Gua Hira. Ya. tidak bertapa bertahan Anus. Semua para nabi itu menyentuh tidak ada para nabi itu menerima wahyu di pasar. Tidak ada. Anda boleh baca perjanjian lama kitabnya Yahudi bagaimana Elia di Gua itu juga mereka menerima firman di Gua. Nabi Elia tidak menerima firman di pasar. Yesua Amasya di Yohanes 17.8 tidak menerima firman di pasar. Mereka mencari tempat yang bisa konsentrasi. Begitu juga Nabi Muhammad s.a.w. Tidak semua ayat suci Al-Quran melalui proses di Gua Hira hanya satu di sana. Gitu ya. Jadi yang jelas Al-Quran itu sumbernya satu dari Allah s.w.t. itu ya turun secara berangsur-angsur kalau saya tanya balik apakah bayi beli yang berbahasa Yunani itu berasal dari Tuhan atau berasal dari pengarang silahkan dijawab semua firman 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 Tuhan yang saya tahu Allah itu ya sekarang Anda boleh baca ya tolong jelaskan luka 1 nomor 1 apakah itu firman Tuhan baca luka 1 nomor 1 sampai kebawa itu firman pendahuluan ini pendahuluan kayak buku Teopilus yang mulia banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata itu dengan sesama dari asal mula aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu pertanyaan Lukas silahkan dijawab firman Tuhan dari mana Lukas memperoleh informasi coba 2 baca dulu 2 Petrus 1 enggak saya jawab Lukas dulu baca dulu 2 Petrus 1 ayat ayat 20 ayat 20 anda yang baca coba baca saya baca sendiri tadi emang anda tadi yang membaca Lukas oke dengarkan baik-baik iya silahkan 2 Petrus 1 ayat 20 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh kitab suci yang mana kitab suci itu kitab suci yang mana kitab suci nya mana kitab suci nya mana yang mana kitab suci nya yang mana sabar-sabar ya tadi si Andi berbicara saya gak ada ribut mana ya silahkan mau teratur ini apa gimana ya silahkan ayat bukan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah ini setiap nabi di dalam kitab ini dituntun oleh roh kudus lidahnya walaupun dia dicampur dengan pikirannya sendiri tetapi itu sudah dituntun oleh roh kudus siapa itu roh kudus bang siapa itu roh kudus roh Allah rohnya Allah rohnya Tuhan rohnya Allah roh Tuhan roh Tuhan roh Tuhan roh Tuhan roh Tuhan roh Tuhan memiming orang menulis gitu ya ya oke baik baik kita baca dua korin 11 nomor 17 apa yang aku katakan aku bagaimana ini sebagian ada argumen sendiri sebagian ketahuan sudah ketahukan bahasa waktu dia juga menuliskan itu dituntun roh kudus setiap ayat di dalam alkitab ini dituntun oleh roh kudus oke saya ulang ya Pak Sar ya apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan jadi menurut Paul sudah saya katakan tadi ya ada sebagian dia buat di dalam kitab ini tetapi itu juga dituntun nah ya nah coba coba yang manakah perkataannya Paulus 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 ini perkataan Paulus sebagian firman Tuhan sebagian karangannya sendiri gitu dituntun roh kudus walaupun oke kita cek satu ya kita cek dulu ya apakah roh kudus yang menuntun dia ini atau roh yang aneh eh gitu waktu dia mengutuk Yesus polus menulis surat di Galat apakah ini tuntunan roh kudus atau tuntunan roh lain oleh Paulus yang menulis kayak beginian silahkan coba di baca dulu supaya oke oke jadi yang dimaksud disini ya dosa manusia itu disimbolkan adalah pelangkaran hukum ya setiap dosa adalah pelangkaran hukum yang dibuat oleh Allah terima kutukan iya orang yang menerima kutukan terkutuk dosa itu disimbolkan dengan kutuk terkutuk dia bang karena polus menulis dia menerima kutukan segala kutuk yang diterima oleh manusia disini dimasukkan atau diterima di dalam kayu salib itu makanya artinya artinya aku ya ya jadi jadi anda setuju dengan Paulus sendiri bang jadi anda setuju sesuai dengan pernyataan Paulus anda setuju bahwa Yesus terkutuk betul dia menerima kutukan yang menerima kutuk berarti terkutuk bang iya oke siapa yang mengutuk Yesus siapa yang mengutuk dia siapa dosa itu yang dia terima kan udah saya katakan dosa siapa dosa siapa dosa manusia setiap pelanggaran hukum adalah dosa oke jadi termasuk termasuk dosanya Judas dan tentara Romawi yang membunuh dia ya semua dosa adalah jadi tentara Romawi ini dosanya dilimpahkan ke Yesus akhirnya tentara Romawi yang membunuh Yesus tidak berdosa lagi bagi orang yang melanggar hukum kalau dia datang kepada Yesus minta pengampunan dosanya diampuni tetapi karena si Judas sampai mati dia tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui kesalahannya dia di dalam di dalam dosa dan mati di dalam dosa dan itu sudah ada nubuat mengatakan dia akan masuk neraka menurut Anda itu Yesus terkutuk di salit itu ini ajaran kasih apa ajaran keji karena begitu kasih Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah kasih Allah kepada manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal itu bukan kasih jadi salit terkutuk Yesus ini ajaran kasih ya bukan ajaran keji itu kasih karena kasih Allah kepada manusia menurut saya keji 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 Yesus ditangkap ditelanjangin diludahi dibeli makota berduri sampai di atas salit diikat tangannya dipaku digantung minum anggur asam ditombak lampunya ini keji bang bukan kasih bang keji ini karena Tuhan mempunyai konsekuen ya upah dosa adalah maut Roma 6 ayat 23 saya patut upah dosa adalah maut jadi setiap orang yang berdosa akan mengalami kematian yang kekal tetapi Tuhan tidak mau manusia itu mati kekal sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal apabila kita percaya kepadanya kita akan mempunyai tempat dalam karya surga eh ngomong apa sih Pak Sarahman Pak Sarahman kalau memang upah dosa adalah maut ini tidak ada hubungannya dengan iblis menurut Pak Sarahman yang berkuasa atas maut itu siapa coba jawab siapa yang berkuasa atas maut iblis iblis merahkan dan surga adalah kunci di tangan Tuhan jawab dulu gak usah ngomong sendiri iya siapa yang berkuasa atas maut setiap perlengkaran hukum adalah dosa kalau dia melakukan dosa berarti ikut setan dan iblis mau makanya kayak Sarahman ini teman-teman ya kita baca kita baca dalil di 1 Korintus pasal 5 nomor 5 iya orang ini seperti Sarahman orang ini harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus betul ya nah terus kepada iblis nah iblis itu adalah apa iblis apanya Tuhan Yesus mencobain ya nah kenapa dari manusia itu supaya imannya disepuh seperti emas tau gak emas dibakar dulu supaya murni ngomong apa ngomong apa kamu gak mengerti firman makanya kau bodoh coba dengarkan 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 pada saat kamu mengatakan upah dosa adalah mau dengarkan dengarkan saudara kamu gak tau firman dengarkan 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 saudara aku mas itu kalau enggak disebut murni manusia itu juga kalau gak dicubai ya gak dicubai imannya tidak tahu benar atau tidak serah man gantian dulu gantian ya iya kamu udah ngomong lemah lembut tapi menghancurkan saya tahu saya tahu mulut iblis iblis kau loh dengarkan dulu gantian kita ada 528 orang jangan membuat kita itu memalukan diri kita makanya kamu seperti itu ngomongnya gantian supaya dianggap kita itu dewasa kan sudah saya kasih tau oke upah dosa adalah maut siapa yang berkuasa atas maut 26 ayat 23 iya siapa yang berkuasa atas maut siapa yang berkuasa atas maut kalau diserahkan Tuhan kepada iblis ya dalil kalau tadi ngomong dalil roma sekarang aku tanya samamu siapa yang berkuasa atas maut iya kalau diserahkan kepada iblis ya iblis diserahkan kepada kamu bisa kamu membuat maut kau kan bisa membunuh kan coba ikutin konteksnya kamu mengatakan kamu itu yang mengerti firman makanya segini nanti yang no nanti yang no aku cuman pengen tau kamu mengatakan bahwa pedoman penebusan dosa karena ada tertulis upah dosa adalah maut itu sumber doktrin bukan itu baca itu roma 6 ayat 23 roma 6 ayat 3 sekarang saya tanya samamu dimanakah tertulis bahwa memang yang berkuasa atas maut itu siapa tadi iblis dimana ada gak di dalam bebel kan saya katakan Tuhan yang berkuasa semuanya ya bentar dulu ini konteksnya penguasa maut ngerti penguasa maut gak sih tapi kalau diserahkan kepada iblis ya iblis berkuasa gimana segala sesuatunya Allah yang berkuasa iblis itu ciptaan apa-apa sih menurut kau iblis itu kan diciptakan kalau menurut kami malaikat yang di sorga itu berontak kenapa kalian diserahkan ke iblis itu kenapa kalian diserahkan ke iblis itu kenapa diserahkan manusia diserahkan kepada pencobaan kuat gak 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 bunyinya coba kau baca lagi 1 korintus pasal 5 orang itu manusia diserahkan sedangkan dalam nama Tuhan Yesus dicobai kepada iblis loh gimana sih saya nama ini disuruh dicobai dibawa roh dia untuk dicobai Yesus dicobai sama iblis Yesus dicobai sama iblis iya setiap manusia tapi kenapa kalau diajak harus dicobai aduh nyerocos Pak Salah Pak Salah dikondisikan Pak dikondisikan kekudusnya Pak bukan pencobaan itu jadi malah petaka bukan tetapi kalau kamu kuat di dalam pencobaan itu bisa kamu menang itu aja kuncinya jadi yang berkuasa atas maut siapa iblis apa saya katakan tadi berkuasa sorga dan maut neraka itu Tuhan yang berkuasa kalau ada yang berkuasa atas maut iblis kamu mau apa itu dikasih pencobaan iblis itu mencobai sanggup enggak manusia itu dicobai gugurlah imannya kalau tidak sanggup matius 48 sampai 10 ini disini siapa yang berkuasa siapa yang dikuasai ini kemudian iblis membawa yesus ke gunung yang sangat tinggi koma dulu nih nah waktu yesus dibawa iblis ke gunung yang tinggi siapakah yang berkuasa iblis atau yesus silakan iblis yang berkuasa yang berkuasa gimana sih yang membawa yang terbawa dan yang membawa siapa disini yang membawa iblis yang terbawa Tuhan yang membawa yang membawa itu roh contoh contohnya saya membawa motor saya mengendarai motor yang berkuasa motor atau saya ya kamu oke iblis membawa yesus yang berkuasa siapa iblis roh yang membawa isi itu matius 48 10 bro baca jelas dengan baca coba buka buka matius 48 sampai 10 coba dibaca membawa itu beda matius 48 sampai 10 coba dibaca dulu lalu datanglah iblis bukan itu saya baca ya kemudian iblis membawa yesus ke gunung yang sangat tinggi iblis membawa yesus bro iya tetapi udah dianter roh dia kesana gimana sih coba buka dulu dia baca dulu deh buka matius 4 iya jangan kalau baca alkitab jangan sepotong sepotong iya ini kita membawa kebawa jadi artinya semua dari awal iya coba dibaca iya iblis membawa yesus ke gunung yang sangat tinggi jadi ini iblis membawa Tuhan Tuhan anda dibawa oleh iblis matius 48 sampai 10 coba baca ya bacalah situ ya saya sudah baca tadi kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi koma dulu nih dan seterusnya sampai ke bawah jadi gak masuk akal loh iblis membawa Tuhan sabar ya kan sabar ya kan ditawa baca ayat satunya dulu ayat satunya silahkan dibaca Allah maka Yesus dibawa roh dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis yang bawa dia roh Allah berarti dari ayat satunya roh Tuhan membawa Tuhan gitu ada dua Tuhan iya oh iya ada dua Tuhan dibawa oleh roh ini roh r-nya itu huruf besar berarti roh Allah oke jadi roh Tuhan membawa Tuhan gitu iya ada dua Tuhan membawa Yesus Yesus kan Tuhan Yesus itu nama manusianya Tuhannya itu nama ilahinya roh dia adalah roh Allah posisi Yesus waktu dibawa ini posisinya dia Tuhan atau Tuhan dia adalah manusia oh bukan Tuhan di dalam dirinya ada Tuhan yaitu roh nya iya iya artinya rohan 4 ayat 24 artinya adalah roh Tuhan membawa roh Tuhan betul roh Tuhan roh Allah membawa manusianya Yesus berarti manusianya Yesus bukan Tuhan kok manusia gimana sih terbawa di terbawa roh tuhan roh membawa Yesus ya membawa roh Allah membawa Yesus Yesus ini Tuhan atau Bukan waktu Yesus dibawa roh Tuhan tak dulu airnya itu besar Iya roh Tuhan membawa Tuhan Yesus ini Yesus ini waktu terbawa Tuhan atau bukan kan ditulis disitu Yesus tapi dia bukan Tuhan waktu itu aluh makanya jadi waktu Yesus dibawa dia bukan Tuhan bisa aja rohmu membawa kamu kemana gitu Iya 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 paham artinya rohmu dengan keinginan daging dagingnya ya paham banget nih paham artinya jiwa punya raga tapi saya nggak pernah dibawa-bawa ke situ aku mau kesana dulu dibawa ke sana gitu jadi kira-kira gitulah ya ya artinya adalah kesimpulannya roh membawa manusia jadi waktu Yesus terbawa dia bukan Tuhan karena dia manusia betul di dalam kirinya ada ilahi buat aku Oke kalau begitu roti kalau begitu roh Tuhan oke kalau begitu saya rubah kalimatnya roh Tuhan membawa manusia Yesus di dalam manusia Yesus ada Tuhan betul ya harus gitu harus gitu eh jadi roh Tuhan membawa manusia Yesus di dalam diri manusia Yesus ada roh Tuhan jadi kalau dipersingkat roh Tuhan membawa manusia dan roh Tuhan betul jadi ada dua roh Tuhan ini satu satu membawa satu terbawa jadi ada dua roh Tuhan betul-betul betul katanya lanjut roh Tuhan ada dua roh Tuhan ada dua roh Tuhan jadi roh Tuhan membawa roh Tuhan roh Tuhan ini inilah inilah resikonya kalau anak manusia dijadikan Tuhan terbawa-bawa dia jadi Tuhan ya kan kita coba gimana tadi matis-mati sempat nomor 8-10 4810 ya coba kan bisa buka kan kita aku aku aja yang buka ini gimana ya konsepnya roh Tuhan dibawa sama Tuhan Hai enggak roh Tuhan membawa manusia Yesus di dalam manusia Yesus ini ada roh Tuhan jadi roh Tuhan ya iya 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 di rumahnya Jidho membawa badannya Yesus yang ada roh Tuhannya juga ya ada dua roh berarti itu kayak kayak ditarik dari dalam gitu kan di dalamnya Yesus ada roh Tuhan Iya ya diartinya ada dua Tuhan ada ada dua roh disini satu membawa satu terbawa itu sangat itu atau Aduh putus-putus pantoni terus-putus coba Pak Teodoro 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 ayat satu waktu dulu pantoni saya berdua banget signal anda putus-putus coba pantoni apa no Pak Teodoro apa maksudnya nih ya apa tadi mati berapa tadi Matius 4 1-10 ya saya baca ya ya oke ini pencobaan di Padanggurung maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurung untuk dicobai iblis pertanyaannya roh yang roh yang membawa Yesus itu roh apa Pak Pak Teodoro roh Allah itu oke roh Tuhan baik waktu Yesus terbawa dia Tuhan atau hanya dia manusia waktu Yesus terbawa tubuh manusia itu jadi dia memiliki kelemahan sehingga dia merasa lapar itu bentar dulu Pak bukan itu jadi roh jadi roh Tuhan membawa Yesus Yesus waktu terbawa oleh roh Tuhan dia manusia atau dia Tuhan dia manusia karena dia mengalami kelaparan ya haus dan lapar itu jadi waktu itu Yesus bukan Tuhan bukan Tuhan bukan Tuhan oke jadi ada waktunya Yesus ya udah paham-paham beda dengan Tuhan Pak Antoni artinya Pak Teodor ada waktunya Yesus Tuhan ada waktunya dia bukan Tuhan gitu ya iya tetapi keilainya tidak bisa jawab dari kehidupannya artinya kalau dia kalau siang hari dia bukan Tuhan Dengar dulu ya 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 saya katakan dia manusia tapi tanda kutip dia bukan manusia berdosa ya iya ya dia manusia yang mengalami seperti kita merah melapar dan haus ketika dibawa ke Padanggurung empatul hari empat malu Hai jadi kalau waktu itu Yesus bukan Tuhan terus kapan Yesus menjadi Tuhan lagi Pak Bagaimana kalau waktu itu Yesus terbawa oleh roh Tuhan dia bukan Tuhan pengertian kekristianan begini ya dengan adanya pencobaan di Padanggurung itu kami orang Kristen itu dari situlah bahwa kami tahu bahwa pekerjaan setan iblis cara mengerjakan di dalam setiap pribadi manusia untuk menjatuhkan dan itulah rahasia kami ya membongkar rahasia pekerjaan setan iblis di Padanggurung itu ya bukan saya tanya itu Bang begini Pak Teodor kalau waktu itu Yesus bukan Tuhan terus kapan Yesus menjadi Tuhan Pak Oh itu itu lain cerita ini kita bicara waktu pada waktu di Padanggurung ini Iya setelah di Padanggurung Pak selesai masih Tuhan Kak dia mau dia masih Tuhan Oh berarti waktu itu Yesus Tuhan hati dah dia manusia dia alami hal seperti manusia sehingga dia empat bulan empat malam merasa lapar berarti Yesus ini on-off bisa jadi Tuhan bisa jadi manusia gitu ya Pak ya dia memang dia Tuhan dia bisa lakukan apa saja dia bisa baik-baik kita lanjut ya Pak ya disana itu endingnya Bapak Yesus itu menyuruh menyuruh iblis menyembah siapa Pak di nomor sepuluhnya Pak Yesus itu menyuruh iblis menyembah siapa nomor sepuluhnya Pak nomor sepuluhnya Pak iya ya saya baca lagi ya ya oke nomor sepuluh maka dibawalah Yesus kepadanya eh suruh 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 ini nomor sepuluh Pak nomor sepuluh Pak berkatalah maka berkatalah Yesus kepadanya enjala iblis sebab ada terbuki engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya padanya kepada dia sajalah engkau berwakti Oke pertanyaannya Pak Yesus Yesus itu menyuruh menyembah siapa Allah berarti Yesus tidak pernah jadi Yesus tidak pernah minta disembah betul itu yang tadi saya bilang dia manusia waktu dipercobaan ini oke jadi Yesus itu menyuruh menyembah Bapak di surga bertanya Pak apakah dengan lupa apakah Theodor setuju bahwa Yesus memerintahkan menyembah Bapak di surga setuju Pak memerintah siapa ya memerintah iblis lah Pak suruh menyembah iblis itu harus tunduk oke kalau Pak Theodor itu menyembah siapa oh saya menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup katanya Yesus tadi bukan Tuhan Pak oh tadi saya bilang di padang orang ini dia bicara ke manusianya tetapi yang jelas dia adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup loh bagaimana bisa Pak manusia jadi Tuhan Pak sudah bisa bagaimana dia manusia sehingga dia puasa 40 hari 40 malam maka lihat jadilah kelaparan yang terjadi sehingga iblis membawa dia yang disini terjadi jika engkau anak Allah ubahlah batu ini menjadi manusia oke sekarang menurut Pak Theodor Yesus ini manusia atau bukan manusia Pak manusia sehingga manusia baik baik apakah manusia adalah Tuhan Pak tidak bisa begitu ya tidak bisa tapi manusia tidak mungkin menjadi Allah harus bedakan itu foto-foto kecil jangan dinaikkan anak kecil itu ngananya turunin Pak bisa nggak manusia menjadi Tuhan Pak tidak bisa itu tidak akan terjadi oke waktu jadi Yesus Yesus itu manusia kok jadi Tuhan Pak itu yang tadi saya bilang pada mulanya silman itu telah menjadi manusia saya akan tanpa dia tidak Pak saya akan buktikan manusia bisa menjadi Tuhan tulisan Paulus Bapak buka Roma 14 nomor jako jangan pakai akal-akalan pakai data Roma berapa? 14 nomor 9 ini disini diperikopnya apa? jangan menghakimi saudaramu 14 ayat berapa? 9 9 ya? iya sebab untuk itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup apa yang mau ditanya? yang mati itu manusia atau Tuhan Pak? itu manusia setelah hidup menjadi apa Pak? oh ya itu dia hidup kekekalan itu baca lagi Pak Bapak barusan baca kok gak ngerti-ngerti sih Bapak baca lagi deh Bapak ngerti sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik orang atas orang mati maupun atas orang yang hidup ini dasar ini disinilah Pak mayat Pak mayat hidup menjadi Tuhan Pak jelas Pak mayat hidup jadi Tuhan bagaimana maksudnya? yang dikubur itu mayat atau orang hidup yang dikubur Pak itu Bapak buta disini makanya saya bilang Bapak jangan pakai akalmu manusia pikiran manusia engkau tidak bisa mengerti tentang kebenaran ini pakai data Pak saya tanya Bapak engkau pakai pikiranmu yang untuk menghayal emang kita gak mikir Pak kalau saya gak mikir bisa menghujat saya kalau gak mikir Pak dengerin dulu Pak ini yang Bapak serang menghujat lah ini pakai data kok masa dimana ada mayat mayat menjadi Tuhan loh Yesus waktu dikubur itu dia mayat atau dia hidup? saya baca ya saya baca pelan-pelan sebenarnya Pak mengerti ya sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali dengar ini ya ingat ini ini kunci ini dia mati dan dia hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan dengar baik atas orang yang mati maupun atas orang yang hidup apa kesalahan apa yang disini oke begini loh Bang yang dikubur dengarin dulu makanya kalau saya ngomong Bang dengarin dulu biar nyambung jangan emosi dulu tidak tidak ya dengarkan ya Bang boleh ya oke waktu Yesus habis disalib di tombak lambungnya itu mati atau hidup Pak? mati atau hidup? mati dia atau hidup Pak? mati kita mencari itu mati mati yang dikubur itu Pak orang mati atau orang hidup Pak? orang mati orang mati orang mati hidup kembali ya Pak ya oh iya kalau hidup dengarin dulu Pak enggak dengarin dulu Pak orang yang mati ini dikubur Tuhan atau bukan Pak? itu daging oke daging daging bukan Tuhan ya Pak yang dikubur ini bukan Tuhan ya Pak? yang dikubur ini bukan Tuhan ya Pak? kematiannya itu tubuh ya bukan Tuhan oke nah setelah hidup setelah hidup kembali dia menjadi apa Pak? itu yang dasar disitu enggak jawab Pak setelah setelah dengarin dulu Pak setelah mayat ini hidup kembali dia menjadi apa? itulah dia menjadi disini ya menjadi apa? dia menjadi Tuhan atau orang hidup? nah menjadi Tuhan jadi mantan mayat hidup menjadi Tuhan Pak apalagi yang dikatakan disini mantan disini Alkitab tidak mencatat mantan disini jadi kan bernama titik hari Pak mantan namanya Pak gimana sih Bapak ini? Bapak sedang kedenguan disitu jangan bingung Pak jadi jangan pelintir-pelintir kebenaran ini ini kau menyesatkan banyak orang termasuk ini Pak ini data loh Pak Pak Theodor pikiranmu pikiranmu yang jahat ya jadi hati-hati saya ulang kembali ya Pak ya kita ulang bisa menyesatkan bisa Anda dengarkan saya? kita mencatat seperti itu Bapak mencomot-comot Bapak dengarkan saya dulu ya Pak Theodor dengarkan saya dulu ya itu Yesus Yesus waktu disalip setelah ditopak lambungnya itu kan mati Pak mati 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 kapani dikubur dikubur tiga hari yang dikubur adalah orang mati Pak yang dikubur itu orang mati itu ini 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 mayat Yesus yang dikubur Pak oke ya nah tiga hari kemudian dia hidup bangkit menjadi Tuhan kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah oke bekas mayat tiga hari bekas orang mati mayat tiga hari hidup menjadi Tuhan betul-betul bagaimana kau bisa bisa apa dengan kuasa Tuhan ya loko saya dimarain Tuhan itu bisa kan disini sudah dijelaskan ya jelas jelas tulisannya Pak bekas mayat hidup menjadi Tuhan Pak jadi ini renama mayat eh saya tanya dulu Pak pemikiran kamu sendiri Pak Taylor Yesus pernah jadi mayat enggak Pak tiga hari Pak enggak bagaimana Yesus pernah menjadi mayat enggak Pak oh ya karena dia mati ya iya mayat diri hidup lagi enggak Pak dia bangkit ya hidup lagi berarti mantan mayat hidup menjadi Tuhan Pak oh ya terserah itu pemikiranmu tapi bukan pemikiran pemikiran ini tertulis coba baca rumah 14.9 Pak tapi lah apunya pengertian ini terlalu jangan jangan salahin saya Pak salahin penulis tidak Alkitab tidak menulis seperti pemikiran Pak yang sesat ini rumah 14.9 jelas tulisannya Pak mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan ya orang mati ini Pak jadi mayat dikubur mayat ini hidup kembali menjadi Tuhan kesimpulannya mantan mayat Yesus hidup menjadi Tuhan jadi ini kalau orang awam pengertian orang awam kalau bukan saya yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan orang awam itu itu Assalamualaikum Pak Jul Pak Jul Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh maka di gerukuh ya lanjut mualap lah yang ada pindialah anda lah silahkan bantin sana mualap itu mualap itu gedein Pak Jul gedein gimana dia ada apa ini silahkan apa itu mualap itu mualap itu ini loh mantan mayat kenapa Yesus katanya manusia tidak bisa menjadi Tuhan tapi saya balik kepada dia jangankah manusia mantan mayat bisa jadi Tuhan Roma 14 nomor 9 saya bacain ya sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan jadi mati dulu mantan mayat hidup menjadi Tuhan gitu lanjut nah oke bang Theodore eh siapa ini bang Theodore ya ini bang Theodore ini mualap ya anda membaca ya diam dulu Bernadus diam dulu Bernadus ini sebenarnya Kristen oke baik iman Kristen iman Kristen awalnya tapi aku gak mau bahas itu aku mau bahas Tuhan abang dulu ini sekarang coba coba jelaskan pada saya coba jelaskan pada saya ayat ini diam dulu diam dulu diam dulu sekarang sekarang abang jelaskan pada saya secara secara tegas bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang dimana dia berkata dengan dirinya secara pribadi tanpa melibatkan Bapak tanpa melibatkan kata-kata kehendak oleh Bapak itu sendiri silahkan oke itu buku di dalam wahyu kasih ayatnya bang Theodos 22 kan 21 ayat kita buka di dalam ini saja lihat aja dipercoba Yohanes 14 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6 dibacainlah bang Theodos masih surang oke ini rumual apa ya rumual apa ini ayo bang mana-mana ada gak ada gak mana-mana mana itu kata-katanya itu oh Yesus aku sembahlah aku akulah Tuhan mana coba-coba cuma aku lihat kalau ada ya bang ya kalau ada memang betul-betul itu tidak ada ambigu kata-kata Yesus nih jadi tecelup ulang lah gak apa-apa lah bang gaskan tapi kalau gak ada berarti abang bohong itu iman buta abang ya silahkan Caudian dulu kau bodoh kau mengerti tidak jangan menyerang pribadi mulut 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 baca Yohanes 13 ayat 13 Yohanes 14 14 ayat 6 Yohanes 13 ayat 13 kita tahan dulu ya wah asik dengar ini ayat 13 aku jalan kebenaran dan hidup udah itu Yohanes 14 ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya ayat 13 ya 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 oke oke tunggu sebentar saya bacain dulu ya kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang punggung yang datang kebenaran apa-apa kalau tidak melalui aku nah baru jadi Tuhan mana yang dasyat seperti apa yang di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku memang jelas memang jelas tidak ada jalan yang tanpa Yesus itu sebagai utusan tidak akan sampai kepada Bapak betul memang Yesus kan utusan dia akan jalan bukan tujuan Muhammad kasih jalan makanya ini boroknya disini kristian di mana bodohnya dimas coba 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 Bapak jelaskan bodohnya dimanakan jelas ayatnya kita buka kita buka lagi di dalam Yohanes Injil Yohanes 1 oke Yohanes 13 ayat 13 yuk silahkan silahkan menyebut aku Tuhan benar itu kan Yohanes bunyi Yohanes 13 itu mana kita buka lagi Injil Yohanes 1-3 pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan menurut Anda orang Kristen imam Kristen Anda baca Yohanes 1 ayat 3 ini menurut kamu siapain oke Firman yang telah menjadi manusia oke baik sekarang saya tanya Bapak ya ayat yang ketiga ayat yang ketiga kamu baca ayat yang ketiga dulu Bapak bacakan saya oke kan saya mintakan sama Bapak dimana ayat yang menunjukkan dia itu oke silahkan baik segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang dijadikan dijadikan telah jadi dan segala yang telah dijadikan menurut ini tidak cukup untuk menjadi jawaban bagi kamu tidak ada secara secara tegas itu tidak ada Pak tidak ada bahkan di dalam Yohanes 12 ayat keempat barang siapa yang percaya kepada aku ia bukan percaya kepada aku melainkan percaya kepada Bapak yang mengutus aku berarti utusan jelas utusan ngapain apa sekarang saya tanya itu lah makanya sekarang saya tanya makanya saya pakai iya baik makanya saya pakai akal untuk memasukkan ke akal saya apakah benar secara teks Yesus ini mengatakan dia kan dia adalah Tuhan sekarang mari kita lihat firman yang menjadi manusia menurut Abang firman itu perkataan atau perbuatan ya dua-duanya apa dua-duanya apa perkataan perkataan berdasarkan firman Tuhan dan perbuatan itu juga harus ikuti perkataan itu apa yang diuncahkan pelan-pelan 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 santai oke perkataan ya berarti pada mulanya firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman oke berarti yang menjadi firman firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus betul iya oke berarti Yesus itu adalah Tuhan ya benar oke benar ya oke baik sebelum itu sekarang jelaskan pada saya apakah yang menggerakkan Yesus itu adalah Tuhan sendiri bagaimana ulang-ulang apakah yang di dalam tubuh Yesus Jasmani Yesus itu tubuh Yesus yang menjadi daging apakah kepenuhan Allah itu sendiri kita buka di dalam Filipi ya oke Filipi 2 ayat 5 sampai 8 oke silahkan oke baca oke ayat yang 6 ya dari 5 ya ya yang walaupun dalam rupa alam ini Bapak ini lompat-lompat ayat ayat terus tapi gak ada yang kena ini ah apapun wah kamu kan minta membuktikan apa tadi kamu membuktikan bahwa Tuhan itu bagaimana Yesus itu bagaimana halo ya lanjut-lanjut pak lanjut-lanjut lanjut 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 bacakan saya pak Theodologi ini bingung membedakan antara manusia dan Tuhan bingung dia ya lanjut pak oke baik-baik saya dengar saya dengar saya dengar kamu pakai akal manusia kamu akan oke baik-baik baik-baik oke baik silahkan pak jadi baca firman bukan hebat hafal-hapal ayat ya bacakan dulu bacakan dulu firman itu dihidupi lakukan dan kerjakan itu iya bacakan dulu pak bacakan dulu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menanggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia oke baik yang mengambil rupa ini siapa Allah kan Allah oke mengambil rupa seorang manusia oke dan mengosongkan diri oke berarti Allah itu menjadi manusia betul benar benar berarti Yesus itu sendiri ya pak ya iya oke baik kita sepakat disini ya pak kita lanjut oke baik pertanyaan yang kedua yang mati di kayu salib itu Allah itu Allah atau manusia itu manusia ya itu oke bab oke yang dalam rupa Allah telah mengosongkan diri dan mengambil rupa wujud manusia dan tidak dan dan tidak menyetrakan oke baik siap berarti yang mati ini kemanusiaannya baik yang manusia ini yang mana pak Allah atau Yesus 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 manusia baik berarti yang Tuhan ini Allah kan ya Allah oke baik ketika dia berteriak Eli 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 labah Eli lamak sabaktani nah Tuhan kan naik itu ya kan meninggalkan dia itu berarti yang mati itu Yesus atau Tuhan manusia atau Tuhan manusia berarti Yesus bukan Tuhan berarti manusia karena yang tinggal jauh itu adalah Tuhan Allah yang naik berarti yang mati di kayu salib itu adalah Yesus itu sendiri sebagai manusia ya kan bagaimana oke saya ulangi lagi yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan manusia ayo manusia itu Yesus itu sendiri betul benar benar oke berarti jelas disini bahwa Yesus itu manusia dan bukan Tuhan oke iya iya selesai tunggu tunggu saya pencari ayat yang tadi sudah selesai pak Bapak tadi sudah menakui eh Yesus Bapak bilang tadi manusia Bapak tadi mengatakan Yesus adalah manusia itu yang mati berarti jelas berarti yang naik itu adalah Tuhan berarti Allah itu adalah Tuhan dan Yesus manusia bukan Tuhan kan iya kematian itu itu manusianya iya makanya tadi saya tanya yang mati ini siapa manusia Yesus itu sendiri atau Allah kemanusianya Allah tidak mati oke Allah itu kan naik oke Allah itu kan naik kan oke baik Allah itu kan naik kan betul iya iya lanjut oke baik berarti yang mati yang terpaku di kayu salib itu siapa namanya Yesus atau bukan Yesus oh Yesus berarti manusia manusia nah sudah selesai manusia apa yang kau apa yang sekarang kau bantah disini iya artinya ini bukan Tuhan iya kalau manusia bukan Tuhan pak udah selesai pak selesai aduh eh Bapak tadi yang bilang loh bukan saya Bapak yang bilang tadi yang mengambil rupa adalah Allah oke yaitu Yesus itu sendiri setelah dia mati di kayu salib saya tanya Bapak yang mati itu perhatikan dulu ben apanya ini pak jadi kau Kristen makanya kau buta makanya kau cokong biar dulu saya jawab sejati yang di kayu salib itu manusia pantun nih saya dulu pantun nih biar dulu ya belajar Pak Tiongya biar saya ajarin dulu biar dulu Pak Antoni Pak Tiongya dulu Pak Tiongya kan baru tidak saya tanya di Pak Antoni Pak Antoni bagaimana coba Pak Antoni Pak Antoni ini dia gak makan babi pak dia bersahat anda berminggu beda anda beda denomnya jangan dulu saling memadu beda denom Bang Theodor pertanyaan bang pertanyaan yang kedua Bang Theodor ya pertanyaan yang kedua jawab dengan jujur ya gini Yesus itu kan Tuhan atau kepenuhan Allah itu sendiri yang menggerakkan jasad Yesus itu siapa maksudnya apa bagaimana yang menggerakkan jasad Yesus tubuh Yesus itu siapa menggerakkan jasad iya jasad Yesus itu yang menggerakkan tubuh Yesus itu siapa kalau kita mencatat kan firman Tuhan sudah jelas dia mati tiga hari tiga malam saya tanya Yesus itu kan tubuh kemanusiaan yang menggerakkan tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa kan ada roh ini kan ya kan roh kan Pak Theodor halo halo ya Pak Theodor yang menggerakkan kemanusiaan Yesus itu adalah roh Allah atau bukan ya memang dia Allah oke baik yang menggerakkan manusia itu roh apa roh roh Allah atau bukan ya yang membangkitkan dia itu Allah sendiri dia sendiri yang bangkit belum kebangkit belum kebangkit sebelum dia mati nih yang menggerakkan tubuh kemanusiaan Yesus itu itu siapa roh Allah atau bukan maksudnya pertanyaanmu bagaimana menggerakkan mayat bagaimana ini oke gini 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 Yesus kan 100% manusia 100% Allah betul iya oke baik yang menggerakkan tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa halo halo selamat malam selamat malam malam ya halo selamat malam ya selamat malam bang Tuhan sebentar bang Tuhan aku bantu sedikit aku bantu sedikit ini untuk bang Tuhan sebentar 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 dulu sebentar dulu ya bang Tuhan salam buat bang Hendy ini ketemu lagi kita ini bang Hendy oke baik bang Tuhan bang Tuhan bang Tuhan bang Tuhan coba 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 Yesus kan 100% manusia 100% Tuhan betul kan betul oke yang menggerakkan tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa iya roh Allah bagaimana oke baik roh Allah ya berarti roh Allah itu adalah Tuhan itu sendiri kan betul iya oke ketika malaikat datang kepadanya dia ketakutan dan malah sungguh-sungguh berdoa dan pelunya seperti keringat darah yang bertetesan nah pertanyaan saya bagaimana bisa roh Allah takut dengan malaikat yang dimana malaikat itu adalah ciptaan pertanyaanmu itu borok eh kenapa bodoh jawab dulu itu pemahamu itu buta borok itu gini loh oke gini 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 Bang Theodor gini jasad itu gini 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 jasad itu Bang Theodor gak akan bisa berbuat apa-apa tanpa roh pertanyaan saya bisa gak jasad jasadnya Bang Theodor itu bisa merasakan lapar bisa merasakan takut bisa merasakan sedih tanpa roh itu bisa gak namanya kalau orang namanya sudah mati kan itu kan ini belum mati ini belum mati itu kan sudah berfungsi lagi kan sudah kembali ke tanah tapi beda yesus ya justru itu justru itu justru itu abangku justru itu karena masih ada roh makanya dia masih merasakan takut masih merasakan lapar nah sementara yang kepenuhan dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah yang menggerakkan semua dalam tubuh Yesus kemanusiaan itu adalah roh Allah bagaimana bisa bagaimana bisa dia takut kepada malaikat bagaimana bisa dia bisa lapar artinya sisi kemanusiaannya mengalahkan sisi ketuhanannya logikanya begitu itu pikiranmu salah itu nah oke baik kalau salah artinya gini bagaimana bisa apakah Yesus itu lupa kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri bagaimana bisa tubuh kemanusiaannya yang merasakan takut sementara tubuh kemanusiaannya itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa roh Allah begitu pun manusia pada umumnya saya tidak pernah lihat ada jasad yang sudah mati itu takut lari apalagi kelaparan itu tidak ada nah apalagi Yesus tubuh kemanusiaannya itu ya kan rendah daripada Allah itu sendiri Allah itu lebih tinggi apalagi roh Allah itu dalam kepenuhan di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah bagaimana bisa dia takut bagaimana bisa roh Allah takut apakah dia lupa makanya itu saya katakan artinya menjadi manusia betul makanya itu baik-baik-baik kita bicara tentang ketaatan ya ketaatan apa ini tidak ada ketaatan di situ pak tidak ada ketaatan di situ di dalam Filipi itu dia taat sampai mati bahkan sampai mati betul memang betul sampai mati kealahannya iya betul memang tidak ada yang bantai itu iya gini-gini tidak ada yang bantai itu pak di dalam kubur itu tidak terdapat mayat Yesus di sana sebentar kemayatnya sebentar kemayatnya kalau bapak mau kemayat lagi lebih gila lagi kalau mau ke situ pak saya hanya bahas gini karena yang menggerakkan tubuh Yesus atau kemanusiaan itu adalah roh Allah itu sendiri karena kepenuhan itu adalah kepenuhan Allah nah bagaimana bisa roh Allah ketakutan dengan malaikat yang dimana malaikat itu adalah citaannya dan bisa bilang roh Allah ketakutan tidak boleh tidak boleh karena Allah itu roh mungkin takut iya makanya iya itu jelas nih jelas nih bang jelas nih roh Allah itu yang menggerakkan tubuh Yesus apa yang tadi yang mengatakan ya saya cintu tapi jangan roh Allah itu takut saya mengatakan itu itu tidak benar oke baik kalau roh Allah itu tidak ketakutan lalu kenapa kenapa dia ketakutan ketika malaikat datang menghampirinya padahal malaikat itu datang memberi kekuatan kepadanya apa urusannya apa urusannya apa urusannya malaikat datang apakah dia lupa dia mengusahkan diri mengambil rupa hamba-mansa dia taat iya jelas iya jelas mi jelas nasa mi dia kosongkan kealan itu dia bertuduh hanya berserah kepada bapaknya makanya pada waktu dia oke baik 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 saya baik 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 saya saya gantilah oke lah baik apakah Tuhan bisa merasakan lapar Tuhan tidak bisa merasa lapar ya oke kemanusiaan ya manusia oke siap oke baik yang menggerakkan tubuh Yesus kemanusiaan Yesus itu itu siapa bagaimana yang menggerakkan tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa ya dia sebagai manusia iya yang menggerakkan tubuhnya itu siapa tidak mungkin hanya jasa to tidak mungkin tidak ada roh mustahil siapa pak bagi ulang 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 yesus kan manusia oke oke yang menggerakkan kemanusiaan Yesus itu siapa pasti ada roh kan Pak Theodor iya 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 oke oke lanjut oke roh itu yang menggerakkan roh siapa yang menggerakkan roh siapa iya yang menggerakkan tubuh Yesus itu roh siapa iya karena memang jelas dia dipimpin oleh roh iya roh apa roh ala roh ala oke iya betul artinya tubuh itu tidak bisa merasakan takut lapar sedih tanpa roh betul atau tidak betul atau tidak bagaimana tidak mungkin tubuh itu bisa merasakan sedih bisa merasakan lapar takut tanpa roh betul atau tidak ini dalam temannya apa dulu tapi kalau tubuh dia akan merasa kelemahannya itu merasa lemah merasa lemah merasa lemah ini apa iya dia merasa kesakitan iya iya merasa kesakitan apanya tubuhnya kan lapar iya lapar betul kan ya itu kemanusiaan iya oke bisa enggak tubuh kemanusiaan orang itu bisa merasakan sakit sedih lapar takut tanpa roh itu bisa enggak bisa oh bisa itu dimana orang di luar Tuhan itu dimana Pak di luar Tuhan ada enggak Bapak lihat manusia yang sudah mati sudah sudah enggak ada roh bisa merasakan sakit ada enggak orang yang sudah mati ya tidak iya artinya kalau sudah mati artinya rohnya enggak ada artinya kalau masih hidup artinya masih ada roh gitu loh nah sementara yang di dalam tubuh Yesus atau kepenuhan itu adalah roh Allah betul atau tidak betul nah sudah artinya yang artinya yang takut itu adalah roh Allah oh tidak itu jujur susat susatnya dimana ini susatnya dimana Pak laku begitu sesatnya punya cara pikiranmu itu untuk memutar-memutar ya dengan saya enggak mutar oke baik oke baik menurut Bapak bagaimana menurut Bapak bagaimana yang takut itu siapa ya kemanusiaannya itu oke kemanusiaan yang manusia ini apanya Yesusnya atau Allah ya Yesus dia sebagai manusia Yesus sebagai manusia makanya saya tanya Pak yang menggerakkan Yesus ini yang mengontrol Yesus secara kemanusiaannya itu siapa Bapak bilang tadi roh yaitu roh Allah betul atau tidak betul nah begini aja artinya jelas Pak kalau Bang Sukifli apalagi itu Bang Sukifli apa coba jadi aku aku tambahkan sedikit aja oke silahkan silahkan kita kita lihat di dalam kitab Ibrani 2 itu ayat 5 dan seterusnya disitu jelas dikatakan Yesus seketika lebih rendah daripada malekat-malekat oke jadi memang dia harus menderita dimana dia direndahkan situ pada waktu penderitanya itu mulai dari Taman Gesemani sampai di penyaripan itu seketika lebih rendah